Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam musimah tahun kali ini kita akan mereview armada buskurnia yang menggunakan Avanti H9 untuk saksinya sendiri menggunakan sasis Mercy Ossor ya 2542 terhonton dan untuk modnya seperti biasa dari ASG FM untuk statusnya adalah sel dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya untuk kreditnya saya tulis di kolom deskripsi nanti Nah buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa atau menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung saja kita review ya untuk unitnya ini nah untuk sekedar informasi aja untuk unit Avanti ini belum pernah ada update-an ya di busit versi 3.6 mod 1 kalau nggak salah dulu itu rilisnya ini sampai sekarang bentuk belum ada update-an jadi untuk lampunya ini masih seperti Dream Coach dan juga untuk MHD yang generasi ke-3 atau keberapa gitu itu untuk eh mod pack-nya itu ada beberapa generasi generasi 1-2 sampai 3 ya Oke untuk lampu dekatnya itu seperti ini tuh jadi untuk lampunya masih berwarna ungu ya ungu polosan aja dan untuk ACC gantungannya yang yang menjadi ciri khas di pusit versi itu jadi untuk pusit versi berapa gitu ya itu ACC gantungan itu menjadi primadona sekali ya jadi ini awal mulanya ada mod-mod truk ganteng gitu yang ada di pusit kalau nggak masalah di pusit versi 371 atau 361 kalau misalnya gitu ya dan untuk lampu jauhnya standar ya jadi seperti ini untuk sendnya sudah ini bisa bergerak tuh sudah bisa nyala ya kalau bergerak ini belum support untuk running sendnya untuk dibuji diri untuk bagian ini Wiponnya ada tiga satu di atas dan dua di bawah jadi seperti ini buat varian yang kita gunakan mendeksi menunggu kali ini itu adalah varian standar yang sedih di standar DOF tanpa adanya ACC untuk bukan mitonya sliding door dan juga swing di bagian tengah jadi seperti ini tuh jadi mantap ya dan seperti ini untuk bagian interiornya terdapat tiga TV ya ini satu di depan dan dua di bagian tengah dan juga ini di bagian belakang jadi seperti itu untuk bagian buritanya ini cukup standar ya jadi tidak ada rentek yang biasanya ada di grill mesin jadi seperti keluaran baru dari karuseri gitu ya untuk lamunya juga masih modal yang lama jadi seperti ini tempat banget ya Nah kita cek untuk tombol animasinya untuk animasi pertama itu sesuai udara dan juga ini lampu alis ya yang kedua itu adalah bukan bagasi ketiga adalah kampus belakang jadi seperti ini tenunya sudah menggunakan model ready ya untuk bisa bergerak juga ini sebab sebenarnya untuk mesinnya itu gini ya eh warnanya itu kombinasi warna hitam terus ada juga babu ya jadi sepertinya yang sekarang itu kalau kita cek untuk bagian interiornya seperti ini tuh jadi sudah mantap banget ya apalagi ada ACC ini ACC dadu ya jadi jadi apa ya paket lengkap ini ada animasi koyangnya gitu ya dan juga untuk bodi Avanti ini bermacam-macam ya ada yang menggunakan paramed ada juga yang top gitu pokoknya banyaknya untuk sepiannya seperti sepian SR2 atau SR3 maupun New Patriot ya karena itu masih satu jenis untuk sepiannya untuk pandangannya juga mantap akselerasinya juga pas ya juga tidak terlalu limbung walaupun ini modnya juga agak mentol ya namun tidak limbung seperti jenis dua tuh enak banget ya tombol-tombolnya besar gitu ya tombolnya besar terus untuk instrumen klasternya juga rapi ini sebenarnya masih enak banget ya buat digunakan gitu ya ya sepian aja nanti ada Avanti yang terbaru nanti diriliskan baru atau ininya di update ya namun kalau update kayaknya enggak mungkin ya karena ini update-nya itu sudah habis ya jadi mungkin kalau ada yaitu release baru ya mungkin bentar nanti dibikin facelift atau ya seperti ini Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon off akhir kata saya berbicara Tentu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam khusin mania selamat menikmati